Kamu suka kakekono apa engga? Pak! Di gitu, pantat aku Pak! Sama! Oye, sekalian welcome back, balik ke TV, siya! Kembali ini, gue mau nge-gab-gab Selefgram Bandung, ya! Selefgram Bandung, yang berlokasi di apartemen So, jadi kali ini, gue bawa kakibus ke sini Boleh liat di sini, gue udah isi sampah Bro! Apakah reaksi dia? Come on! So, jadi sebelum kita bawa videonya, kalian wajib subscribe channel ini, dan polo di taga gue, VD Apple Eka, ya! So, langsungnya hang on! Oke, jadi, katanya kamarnya paling ujung orang ini, ya! Uuh! Kita udah siap bawa ini, let's go! Uuh! Pari kunjung! Yang ada, Lompah-lompah! Itu, Jom! Jom! Ini, baru, comeback lagi setelah berapa lama, engga? Ngga kalep sama cewek-cewek, ya! Jangan sampai, sampai aneh-aneh, ya! Jangan sampai aneh-aneh, enggak! Nggak! Jangan sampai merugikan tiap lain, woy! Haaah, sih, enggak! Ini bukan! Ini atau itu, ya? Hmm, enggak, kayaknya! Ya, itu nomornya bener! Kita nggak bisa surat dulu nomor kamarnya! Gini, kali ya? Let's just try! Why are you running? Hai! Hai! Ini boleh masuk aku! Aku bawa ini buat kamu! Apa? Tapi nanti aja bukanya! Nggak, bukan apa-apa ini? Nggak, pres, buat kamu! Nama sendiri? Nggak, nggak mau masuk! Nggak mau dimasukin! Nggak! Nggak! Oke ini apartemen Yohan Yolanda 96 Bukan 99 Siap Gak maaf Mau abrak abrik Apartment kamu Oke kita liat dulu Kita liat dulu kulkasnya guys Wih kawa cu Aduh Jangan lah ya Jangan lah Karena kita itu sudah membay Gila gila tempe anjing Eh belum matang Ada apa lagi kamu nih Kamu sendiri disini John Sendiri John Temenin lah Aku mau liat kamar kamu Buka aku Langsung ke kamarnya aja Kamu liat kamarnya mulut Takut Takut Wow Kamu sendiri disini Sendiri Gila Enggak sendiri oke Disini banyak kacamata nih Sama Ade sama kakak aku Cuma lagi pada keluar Gak ada cowoknya Jangan lupa aja ya Biar silauk gitu ya Apa yang buka kamarnya Kita harus berantakan Gak apa-apa Gak apa-apa guys Iya Apa Enggak aku pengen liat-liat aja Ini baju kamu sehari-hari disini Baju sehari-hari Baju main Baju Baju itu mana Baju apa Gak apa Gak apa Ini jari Kutangnya mana kutang Kutang Kau mana kutangnya Kok gak ada sih Gak ada nih Dicuci Dilo untuk semua Sudah kutuk Apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Aduh Kamu ini Bulu-bulu aja Aku mah Oke Disini jadi Oh kamu suka nge-pap ya Papnya mana Ini Oh ini ya Gimana cara pakenya Di sebelah Coba Oh gitu Aku gak nge-pap Aku maunya di-pap Kamu Ada apa aja Disini kok Ini apa nih Apa Aku kirain Kirain itu guys Kayak aku belum nas Kamu gak pernah kayak gitu ya Enggak Kamu gak masak gitu Biasanya masak Cuman hari ini aku mau pulang ke rumah Jadi gak masak Mau pulang ke rumah Gila isu nih Aduh Poter banget kamu Ya maaf ya Kenapa gak dicuci Ini Kamu takut Kamu takut kan Haji Bawar badinya Liat-liat Eh sorry sorry Aduh Oh jadi ini kehidupan telegram tuh kayak gini Oh ini kamar siapa nih Kamar si adek Kamar si adek Adek kamu cewek Cewek Cowok Cewek Aduh Gak apa-apa guys Disini guys Ini kamar cewek Gini guys Berang dekat banget Gila 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 enak nih Di luar Anjig Itu pionya ya Itu bakunnya Kini Mau ke bakun Mau ke bakun Mau ke bakun Alah Siap Kita habis ini gak apa ini Ini gak apa Oh ini pionya Gila gila Gak enak nih Gak enak Panas enakin enakin ya Oh 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 kamu nyimpain kondom mana coba lihat kondomnya berapa-apa mana coba oh enggak ada guys wuih kamu pakai ini enggak 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 boba tiga waktunya aku udah gitu ini buat apa-apa ini punya siapa punya kamu dipakainya ke kamu ceweknya kok ada disini anjing cepat aku ngapulang enggak ada coba ada apa-apa coba kamu tinggal sini sendiri ya teringat cowok enggak mungkin ya nggak mungkin bawa cowok cuman kamu ah nggak anjirnya dia baru kritis YouTube ya kamu ya baru muka baru banget baru banget tahu pengen itu emang emang ini buat apa buat apa enggak tahu tapi di Instagram tanya ini enak guys Aduh pusing aja tadi nungin dia eh selama banget jadi kita mau ngapain terserah ngapain terserah ngapain apa ya maksudnya ngobrol-ngobrol di depan gitu di sini aja ngobrol apa di sini ngobrol terserah apa minum apa minum oke jadi aku udah bawa bawa apa bawa surprise buat kamu oke jangan kaget tapi jangan sakit loh enggak buka aja kalau buka aja atau mau bukain tuh oke kamu dengar dengan ah itu dengan kai sayang ya itu dikasihnya ini dia dia nggak tahu ya bahwa itu itu cincin ya cincin cincin emas ya dia mau bikin snap gambes itu kadom sih khusus buat kamu sih aku hidup isinya enggak 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 apa-apa enggak apa-apa bukan apa-apa Oke korek 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 sampai apa gitu woi anjil anjil udah itu apa ini Oke itu jadi buat apa ini buat ngapain buat ngapain nih kamu nggak ngakil ini cermat nggak suka pakai yang beginian aku belum pernah ngapain ngasih polos kamu nggak suka pakai yang beginian ngasih polos aku nggak ngerti gini-gini ya uuuh kimochi beneran beneran kamu pernah pacaran nggak? enggak aku jomblo beneran terakhir pacaran kapan? aku putus tuh waktu lebaran lebaran kamu pernah ngapain aja sama pacarnya? hal yang paling gila pernah ngapain aja? hal yang paling gila? iya pernah ngapain aja udah nggak mau ngapain nggak ngapa-ngapain ini bohong banget anjil nggak ngapa-ngapain kurang ngapain ya gitu apa gitu ya pakai ciuman aja pegangan tangan nggak mungkin co nggak mungkin anjil pegangan tangan setelah ciuman iya ciuman doang aku mah tuh anak alim jadi gini guys kamu mau dipakai nggak gitu? apa nggak? nggak dipakain mau dibawa lagi? hahaha jadi ya apartemennya gini enak banget soalnya disini bangkoknya juga enak kamu sendiri tinggal sini terus kegiatan kamu ngapain? kegiatan ya kan sekarang aku lagi mulai youtube gitu kan jadi setiap hari nonton kalau nggak ya pulang pulang dulu kalau nggak ada kerjaan biasanya kan aku kerja kalau kerja kan trans asal sama model cuma gara-gara pandemi ini jadi aku diem aja lagi kalau kamu model pernah ditawar orang nggak? sering lah sering diambil ya? ya nggak lah harga cocok nggak? nah seriusan iya tapi banyak ya terakhir pernah ada yang minta 60 60 juta sekali goyang tapi aku cerita sama kakak aku karena aku kan punya kakak cowok terus kata kakak aku emang nominalnya nggak kecil gitu ya lumayan maksudnya kayak teman-teman aku ada yang kayak gitu tapi nggak segitu ngerti nggak sih? nggak segitu lebih bawah harganya kenapa kamu mahal? nggak nggak tahu ada harganya? nggak ada kan? nggak ada makanya nggak nggak aku ambil lah soalnya kakak aku sampe nangis-nangis dengar ya gila sih gila-gila kadang mereka itu mantar orang itu dari luarnya aja mungkin dari cara berpakaian aku juga kan kayak gini iya makanya banyak yang menawar ya tapi nggak ada yang diambil kan satu-satu nggak aku mau kalau sama cowok yang aku sayang nyaman baru apa? eh kan aku nggak pernah apa-apa ini ya hahaha kalau nyaman sayang akan dikasih segalanya ya nggak segalanya juga sih apa dong nggak segalanya? gitu lah pokoknya kamu mau ngerokoknya? nggak nggak mau ngerokok kamu mau ngerokok? bro kamu baru ah suka kode-kode ini mah berondongnya gimana? oke jadi dia tuh kakak kelas gua ya udah wah gila umurnya jauh anjir gua masih 17 dia udah 35 kamu 17 emang? 35 kakak ajar terus kegiatan selain itu apa lagi nih? kok bisa slimegram kerjaannya gitu bisa ada di sini? bisa ini kan mewah iya selain itu apa aja tuh? pertamanya kan aku kan kayak ada endorsement gitu kan aku ngerjain di rumah misalkan banyak adik-adik aku yang masih kecil berisik terus aku bilang sama-sama aku bisa aja nggak takut tapi gimana ya? terus aku mikil di atasnya terus aku buka online shop itu kan jual-jualan baju nih liat ya oh boleh kita liat guys iya aku nggak diem gitu jual-jualan baju baju-baju cewek mau lo kamu jualan frilock? enggak bukan baju baru tas baru gitu punya light shop juga ya ini apa nih? sate tadi aku berenang mau sate? enggak mau di itu aja sate mau kamu selain bitri juga jualan juga terus aku juga jualan cireng tau cireng? bikin sendiri ada cireng ya? nggak ada aku jualnya kalo open kak waduh waduh jadi aku bikinnya negadang gitu kenapa nggak kerja yang lain? dulu aku dari lulus sekolah sampai 2018 aku SPGN SPG rokok rokok iya terus kamu bisa jadi snapgram tuh gimana sih? nggak ngerti awalnya juga aku tiba-tiba 10k aja terus kesin kesin naik 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 gitu aja sih awalnya ya co awalnya kamu tuh kan pasti ada yang dibuat lah satu video yang viral gitu nggak ada ya ada tiba-tiba kayak 10k ya aku sering posting tiba-tiba naik 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 gitu doang sih udah pernah nikah lu? kawin kirain tuh punya anak anjir itu yang snapgram kamu tuh anak kecil semua anjir oh itu adik aku yang buksu adik? jadi anak mama aku tuh penyempat ceweknya ada 3 yang buksu itu adik aku yang kecil oh iya aku mau nanya nih kamu pernah di anjak collab sebelumnya sama youtuber lain? pernah siapa? sebelum aku punya youtube iya sama dito dito sama egi terus siapa lagi? sama gasboy terus sama sex walkman channel tuh channel jadi diri adi banyak lah ya dramanya element gitu gila-gila gila gila sih jadi Yohani ini baru kritis youtube kalian boleh subscribe aja Yohani Olanda di bawah ini ya terus bakal konten apa aja nih apa nih? aku tuh sekarang lagi memfokusnya kayak rencaksi online gitu rencaksi online tapi settingan? enggak enak aja jangan jangan settingan anjing ya gila bagus tapi kamu pernah di setting? apa siapa? pernah ya? atau beberapa gak enak kan di setting? mengajarin trigger anjing terus kamu sendiri konsepnya sekarang ngapain? konsepnya lebih ini kan channel youtube baru kayak kamu iya baru baru lagi selain yang dulu kan udah di ini kan? iya baru lagi cuma pengen pembaruan aja sih dari yang kemarin kan main kasus channelnya konsepnya absurd parah apa aja game, vlog semuanya aja semuanya aja semuanya masuk itu gak bisa gak tuh kalau ya kalau yang fokus 1 kalau yang fokus 1 itu gak bisa gue tuh lebih ke personality aja kayak gitu tapi menurut kamu kayak aku kan sekarang lagi di fokusin di yang prank taksi itu menurut kamu bagus gak sih? prank taksi? bukan fact taksi ya? bruh prank taksi itu ya tergantung kamunya sih kalau menurut aku kan kayak nantinya bakal banyak orang-orang yang nilai kamu tuh kayak gitu yang kami kayak banyak kamu cuma menjual aurat kan ibaratnya kan jadi orang-orang orang-orang itu gak gak real gak kamu misalnya kamu mau bikin konten apa tuh mereka tuh lebih fokusnya ke kamu gak ke kontennya ngerti ya? hmm kayak orang-orang tuh nonton gue tuh suka sama gue gak suka sama kontennya jadi gue mau bikin apa aja tuh dia nonton kayak gitu tapi itu balik lagi ke kamu kalau kamu suka ya jalanin tapi bagus sih kamu punya kayak gitu tapi asal jangan di dunia nyatanya jangan kayak gitu kan itu cuma konten cuman konten kan kamu adik kelas aku aku tuh baru tau tuh dari temen aku tuh ada yang tuh adik kelas kita tau gak sih? gitu kan terus ngidimin kayak video kamu yang yang lagi viral itu foto kemarin-kemarin terus kataku yang emang iya masa sih? terus katanya kamu mana sih? di Bandung kan yang di rumah aku kesana ke kiri kesana kan? nah gitu lah kamu kontennya mau gitu aja gak ada yang lain lagi gitu? itu aja sih emang mau ngapain? menurut aku sih kamu proksarian aja udah laku sih masa? aku takut orang bosen sih gak semua konten aku seksi ya seksi? aku pake baju tertutup aja udah seksi kalau kesana kamu dalam apa sih? kamu pernah gak ngalamin pelecehan atau apa? pelecehan kayak dari dari lawan jenis gitu ya gak pernah sih alhamdulillah eh tapi kan jaman jaman yang aku masih SPD-an rokok aku kan dulu pake dulu belum ada ojol belum ada ojol aku tuh dianterin mama tapi kan semua tuh gak ada sim aku masih pake motor aku gak ada mobil dia ambil mama kantor jarum kan di Soekarno ngatakan jauh dari Cibadu itu dia ambil mama sampe batu bunggal dari batu bunggal aku pake aku dari angkot aku diikutin sampe minus regensi tau yang sebelum kantor jarum turun dari situ karena si kantor agensinya tuh kan disitu diikutin sampe di pas aku turun dari angkot di gitu pantat aku sama si cowok itu pake motor ih gila terus gimana? untung disitu ada kayak kantor kantor polisi itu bukan kantor gue sampe ke pos gitu tapi isinya polisi semua dikejar? aku lari nangis terus udah gitu si cowoknya malah ngilang udah kegurung ngilang susah terus udah gitu yang bikin kenapa aku sakit hati sama temen aku kayak gara-gara aku beli mobil kan terus udah lama banget gak ketemu dia terus mungkin dia mungkinnya kayak kemana gitu terus aku ngecek dia yang kekangan dia kata aku udah lama gak kerja bareng dia nanti ketemu ya insya Allah kalo ada kerja bareng aku aja diin tempat dia gitu malah dari situ dia ngecat aku ada kerjaan kata dia tuh gitu kan ya aku mah yang namanya dia ngajak kita kerja aku semangat banget aja sebab kan semangat pertama iya aku berlaku ngomong keluarga jadi yaudah aku semangat aja yaudah yuk kak kapan kita ngomongin terus ada beli-beli terus aku tinggal sama diri tempat makan sama satu cowok ada lagi satu cowok tuh katanya kliennya tapi pas kita ngobrol di tempat makan tuh gak ada gak ada kayak menjurus ke kerjaan hmm gak ada terus tiba-tiba dia tuh ngecat dia nih katanya si kliennya pengen lanjut sama kakak lanjut? lanjut tuh dalam artian apa kata aku tuh ya kak aku di mobil ngolongnya kata dia tuh aku ke mobil pas ke mobil dia ngomong katanya sop dia sekarang lah gak apa-apa sama kakakak terbuka aja maksudnya apa? iya terus kata aku tuh tadi si klien kakak ngomong pengen lanjut sama kakak lanjut apa ya itu kok terserah jadi mau jadi simpanan kamu bebo-an sekali kok anjir itu yang ngomong sakit hati temen sendiri temen dekat pertama kali ini sebagai yang rokok dimasukin terus sama dia jadi sampingannya kayak gitu biar banyak duitnya yang ngerti ya banyak temen aku yang kayak gitu tapi kan gak semua terus gak semua cowok yang bertakaian kayak aku gak semuanya jual diri gitu terus selain itu gimana nih ada lagi temen kawai yang kayak gitu atau kamu tertariknya sih sama duit gede gitu iya kalo misalkan dibilang misalkan ya kayak kemaren sempet ada tawaran yang gede kayak gitu tapi kan mikirnya lagi sampe gini aku kan anak pertama aku sering ngasih uang ke mama sampe mama aku tuh bilang gini teh makasih ya mama seneng banget katanya bisa bisa bagi mama adik-adik sekolahin adik-adik katanya tapi mama harap kita dapat uang gini ya gak sembarangan gitu mama aku tuh tau temen aku padanya kayak gimana tau tapi aku gak kayak gitu tapi aku gak kayak gitu padahal aku gak pernah kamu gak belum pernah kegoda gitu atau gak gak sama sekali apa yang membuat kamu tidak tergoda apakah takut dosa atau yang lain enggak lah gak maksudnya kayak aku juga kayak gini udah udah banyak dosa lah ya ya cuma kayak kesannya kayak gimana ya kayak ya 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 gak tinggal sih terus lu gak gak gue bayar enggak banget ya enggak banget aku event sini aku misikin iya nah itu itu sana maksa-maksa banget buat main sama dia iya sama aku jadi aku tuh pas itu waktu ada event di kabupaten menubara terus dia tuh kayak maksa-maksa tapi itu enggak mau kalian pasti pedasaran tadi dia ngomong nama siapa kalian komen aja ya tebak aja itu artis oh artis ada selain artis itu siapa lagi ada artis lagi kalau yang ngomong-ngomong kayak gitu sih gak ada lagi kalau youtuber yang lain gimana kan suka ada ini yang collab modusnya itu ada yang apa-apa kalau yang modus-modus terus kayak gitu terus udah aja baik gitu gak ada cuman kalau yang tiba-tiba nyaman jalan ada sih aku udah lama banget udah itu tinggal? enggak lah karena aku jauh aku di Bandung dia dimana gila kamu gimana rasanya kedatangan aku kesini didegang sih waktu awal sih aku didegang disamperin berondong kamu ngiranya bakal ngapain bakal ngapain gitu atau kamu kaget kan liat konten aku dulu enak ke cewek tuh iya aku orangnya kayak misalnya anjir sih tapi kalau misalkan kayak kan aku belum tahu kamu sebenarnya kayak gimana gitu dedegang sih tadi sebenarnya dedegang takut ya why not so ya di situ aja kalian buat konten hari ini hari ini jangan lupa kalian subscribe channel gue dan jangan lupa kalian subscribe juga channel aku di channel aku di channel aku yang liolanda see you next video bye 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 bye